1436. Pedang hitam perlahan naik ke udara, melepaskan niat membunuh tanpa batas. Itu tampak seperti dewa iblis yang mengamuk yang akan memusnahkan seluruh dunia ini. Tapi kemudian segel Soverein di atasnya diaktifkan. Evel Moon gemetar, dan menjadi tidak bisa melepaskan kekuatannya. Jadi, kamu bahkan tahu cara menari. Karena aku berhasil bersatu kembali dengan Chu Yao tersayang, kita harus merayakannya. Tolong, teruslah menari. Jangan khawatir, jika anda menari dengan baik, pada akhirnya akan ada tip yang murah hati, kata Long Chen. Dengan segel Soverein, Evel Moon ini tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Seorang Soverein benar-benar seorang Soverein. Setetes darah bisa menekan apapun. Kamu, Evel Moon meraung dengan marah, lalu jatuh dari langit, diam. Platform kayu Chu Yao terlepas dari benturannya. Chu Yao harus memanggilnya lagi. Melihat Evel Moon yang lesu, Chu Yao tidak bisa menahan perasaan simpati. Apakah itu mati karena kemarahan? Dia mengerti Long Chen terlalu baik. Jatuh ke tangannya benar-benar kemalangannya. Hef. Jangan berpura-pura mati. Saya punya beberapa pertanyaan untuk anda. Long Chen menepuk Evel Moon. Dia sangat tertarik dengan itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, itu menolak untuk menjawab. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar pingsan karena marah atau hanya sengaja mengabaikannya. Melihat ini, Long Chen menggulung celananya dan melepas sepatunya. Setelah melepas sepatunya, dia bahkan melepas kaus kakinya. Chu Yao memandang Long Chen dengan tidak mengerti. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Huh, beberapa hari terakhir ini sangat melelahkan. Aku punya kapalan di seluruh kaki saya. Bilah ini terlihat cukup tajam bagi saya untuk melakukan pedikur pada diri saya sendiri. Long Chen mulai mengangkat Evel Moon berdiri. Berhenti. Dasar brengsek, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Berhenti. Suara panik dan marah datang dari pedang. Apa katamu? Saya tidak mendengar apapun yang ingin saya dengar. Long Chen menyentuhkan kakinya ke Evel Moon. Tiba-tiba, cahaya melintas dari Evel Moon, dan Long Chen segera menarik kembali kakinya. Namun, cahaya tajam dari Evel Moon masih memotong solnya, menyebabkan darah bercucuran. Untungnya, dia cukup cepat, atau kakinya akan terpotong menjadi dua. Huh, kurasa kamu tajam. Long Chen terkejut. Senjata berat seperti itu harus difokuskan pada beban. Tapi tak disangka itu juga setajam ini. Selanjutnya, darahnya mengalir seperti banjir dari luka ini. Ada energi khusus pada lukanya yang berusaha membuat darahnya mengering. Itu juga mengejutkannya. Meskipun Evel Moon disegel, ia masih memiliki kekuatan yang aneh. Sebelum Long Chen bisa menghentikan darahnya, Chu Yao menekan tangannya ke punggungnya. Energi kehidupan mengalir ke dalam dirinya, dan lukanya perlahan tertutup. Energi aneh juga menghilang. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Butuh sedikit energi, kata Chu Yao. Sebagai seorang kultifator kayu, penyembuhan adalah keahliannya. Untuk orang lain, bahkan anggota tubuhnya bisa ditumbuhkan kembali olehnya dalam sekejap. Tapi hanya luka kecil di kaki Long Chen yang nyaris tidak merusak kulit telah menghabiskan banyak energi untuk menyembuhkannya. Setelah terkejut sesaat, Long Chen diam-diam mengenakan kembali kaus kaki dan sepatunya. Evel Moon mencibir, bocah cilik, meskipun aku mungkin disegel, jangan berpikir kamu bisa menaklukkanku. Jika Anda pintar, Anda akan melepaskan saya sesegera mungkin. Aku masih bisa pergi dengan syarat yang kuberikan padamu untuk saat ini, tapi jika kau terlalu lama. Setelah memakai sepatunya, Long Chen berdiri dan perlahan melepaskan ikat pinggangnya. Chu Yao, kamu harus berbalik. Evel Moon tidak terlalu patuh saat ini, jadi saya akan menggunakan eliksir inti saya untuk membaptisnya dan membiarkannya mengalami kelahiran kembali. Long Chen menginjak Evel Moon dengan satu kaki. Ikat pinggangnya dilepaskan. Chu Yao menyadari apa yang dia lakukan dan segera berbalik, tersipu. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Suara marah dan khawatir terdengar. Nak, jangan takut. Biarkan saya membaptis Anda dengan ramuan surgawi saya. Anda akan sepenuhnya terlahir kembali. Melalui baptisan saya, Anda tidak akan lagi melakukan kekerasan. Anda tidak akan lagi tersesat. Ramuan surgawi saya akan memandu Anda. Itu akan menyalakan mercusuar hidup Anda. Anda tidak akan lagi menjadi domba yang hilang. Hidupmu akhirnya akan memiliki makna dan arah. Cahaya surgawi tiba-tiba mulai memandikan wajah Long Chen saat dia berbicara dengan saleh dan saleh. Chu Yao tidak bisa menahan tawa. Meskipun punggungnya menghadapnya, hanya mendengar omong kosong yang dia semburkan, dia bisa membayangkan ekspresi lurusnya. Hazingan, jangan berani-berani. Kamu tidak bisa, teriak Evil Moon. Evil Moon berjuang, tapi disegel, dan kekuatan yang bisa digunakannya terbatas. Dengan Long Chen menginjaknya, tidak ada cara untuk melukainya. Itu bergetar hebat. Nak, obat mujarab surgawiku akan datang. Saya belum minum banyak air akhir-akhir ini, jadi mungkin agak kuning. Anda harus mencicipinya dengan hati-hati dan pastikan Anda mengalaminya sepenuhnya. Jangan takut, hanya dengan mematahkan masa lalu kamu bisa membangun kesuksesan di masa depan. Tanpa mengalami rasa sakit kepompong, bagaimana suatu hari nanti Anda akan menjadi kupu-kupu? Siapkan dirimu. Baptisan surgawi akan segera terjadi. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk melepaskan baptisan surgawi. Hazingan, baiklah. Saya mengaku kalah. Biarkan aku pergi, dan jangan berani-berani kencing. Suara Evil Moon penuh amarah dan kengganan, tapi tetap mengakui kekalahannya. Kamu benar-benar tidak menginginkan baptisan surgawi saya. Ini adalah pertama kalinya saya mempersembahkan baptisan saya kepada orang lain. Esensi saya menjadi sangat kental. Apa kau tidak mau mempertimbangkannya? Tanya Long Chen. Long Chen, kamu monster. Saya mengaku kalah. Jika kamu ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja, desa Evil Moon. Long Chen tersenyum jahat. Dia akhirnya meraih kelemahan pedang jahat ini. Itu bisa dihitung sebagai ciptawar menawar kecil. Benda suci memiliki roh benda yang pada dasarnya sama cerdasnya dengan manusia. Semakin kuat roh barang, semakin besar martabat mereka. Mereka akan lebih tersinggung oleh hinaan daripada ahli manusia. Baru saat itulah Long Chen berhenti mempersiapkan baptisan surgawi. Menyingkirkan alat sucinya, dia merapikan pakaiannya. Kalau begitu katakan padaku, ketika kamu melawan Sovereign Yun Sang saat itu, berapa banyak pertukaran yang kamu lakukan sebelum dikalahkan? Long Chen ingin tahu seberapa kuat Evil Moon. Untuk berani menantang Sovereign, itu harus luar biasa. Pertanyaan ini, itu, uh, Evil Moon mulai mengerutuh. Long Chen dan Chu Yao bertukar pandang bingung. Ekspresi Long Chen menjadi aneh. Seratus pertukaran, dia menyelidiki. Um, sedikit lebih rendah. Delapan puluh pertukaran, sedikit lebih rendah. Lima puluh pertukaran, sedikit lebih rendah lagi. Tiga puluh, dua puluh, sepuluh, lima. Brengsek, jangan bilang kalau kamu dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Setiap kali Long Chen bertanya, Evil Moon akan menjawab bahwa itu sedikit lebih rendah. Evil Moon tidak membalas kali ini. Long Chen mengamuk, brengsek, setelah membual begitu banyak, saya pikir Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sayang sekali. Long Chen menendang Evil Moon dengan amarahnya. Evil Moon jatuh dua kali di udara, sementara sepatu Long Chen meledak, dan kakinya patah. Menurutmu apa itu, Soverein? Berapa banyak orang di dunia ini yang berani menantangnya? Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, setidaknya aku memiliki keberanian untuk melawannya. Itu saja sudah cukup bagiku untuk tertawaanku. Raung Evil Moon. Apa yang akan kamu tertawakan? Kau idiot yang bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun darinya. Apakah kamu tidak merasa malu karena mengatakan kamu bisa menantangnya? Mengutuk Long Chen. Dia benar-benar marah. Awalnya, dia mengira dia telah mendapatkan harta tak ternilai yang memungkinkan dia untuk mendominasi dunia ini jika dia menggunakannya dengan baik. Tapi sekarang dia menemukan bahwa pedang ini tidak dapat menerima satu serangan pun dari Soverein. Itu terlalu mengecewakan. Dia merasa seperti telah ditipu. Apa yang Anda tahu? Penguasa berdiri di puncak dunia ini. Anda tidak hidup di era itu, jadi bagaimana Anda bisa tahu betapa menakutkannya seorang Soverein? Bahkan jika saya bukan tandingan penguasa, saya membunuh salah satu pengikutnya. Siapa yang bisa dibandingkan dengan pencapaian seperti itu? Aku menyerap jiwa semua semut di altar, jadi jangan mencoba menipuku. Saya tahu umat manusia Anda hanya memiliki lima penguasa. Mengabaikan penguasa, pengikut mereka juga merupakan eksistensi puncak. Sepanjang sejarah, aku, Dragonborn Evil Moon, adalah satu-satunya yang membunuh pengikut Soverein. Evil Moon meraung kembali ke Longchen. Chu Yao menatap kaget saat satu pria dan satu pedang saling mengutuk. Dia menutup mulutnya, ekspresi aneh di matanya. Dia tidak dapat memahami bagaimana hal-hal telah berkembang sampai titik ini. Hanya dari ekspresi Longchen, dia tahu bahwa dia benar-benar marah. Dia tidak tahu mengapa dia begitu marah. Kamu membunuh seorang pengikut, dan kemudian ditundukkan dalam satu gerakan oleh Soverein. Dan kemudian Anda memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda berani menantang penguasa. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa membuat kulitmu begitu tebal? Aku tidak akan berdebat dengan anak nakal. Apakah menurut Anda seekor semut mengetahui sesuatu tentang dunia ini? Anda belum mencapai ranah, jadi semua yang Anda ketahui sekarang tidak ada artinya. Bulan jahat mengutuk. Longchen, tenanglah. Kita bisa mendiskusikan ini dengan baik. Melihat dada Longchen naik turun karena marah, Chu Yao menyelah. Longchen menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Meskipun fakta bahwa Evel Moon telah dikalahkan oleh Soverein Yun Sang dalam satu langkah membuatnya kecewa, Evel Moon benar. Siapapun yang berani menantang Soverein tidak mungkin menjadi orang biasa. Baiklah, aku tidak akan repot dengan itu kalau begitu. Katakan padaku, bagaimana pertempuran itu terjadi saat itu? Tanya Longchen. Aku bukan tawananmu. Akan lebih baik jika kamu lebih sopan ketika berbicara denganku, kata Evel Moon dengan dingin. Baik, upacara pembaptisan dewa bisa dimulai sekarang. Longchen sekali lagi melepaskan ikat pinggangnya. 1437. Baptisan surgawi tidak tertandingi. Pada akhirnya, Evel Moon yang menakutkan takut akan ancaman urin Longchen dan menjelaskan semuanya. Melihat ini membuat Chu Yao menggelengkan kepalanya. Evel Moon adalah senjata jahat, tapi Longchen bahkan lebih jahat. Dia tidak pernah melakukan hal-hal seperti orang normal. Melalui Evel Moon, Longchen mengetahui bahwa itu berasal dari dunia iblis. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Namun, dunia iblis jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Ada dunia iblis-iblis, dunia iblis darah, dunia iblis manusia, dan banyak lagi, yang semuanya digabungkan adalah dunia iblis total. Ada banyak ras berbeda di dunia iblis. Adapun Evel Moon, awalnya bukan senjata. Itu sebenarnya adalah naga berkepala dua yang masuk ke dunia ini. Tulangnya telah disempurnakan menjadi senjata ini. Kembali ketika Longchen ingin mempelajari beberapa seni kuno di medan perang, dia telah melihat cakar besar jatuh dari langit. Evel Moon adalah pemilik cakar itu. Namun, Evel Moon mengatakan bahwa tubuhnya telah dihancurkan oleh Yun Sang, dan sekarang jiwanya bersemayam di pedang. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan item spirit. Awalnya, itu adalah naga jahat yang gelap. Karena telah disempurnakan dari tulangnya, sekarang disebut Dragon Bone Evel Moon. Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Pantas saja Evel Moon begitu berat, Sovereign Yun Sang telah menghancurkan tubuh fisiknya dan memurnikan semua esensinya menjadi pedang ini. Tampaknya Sovereign Yun Sang berniat memberinya hadiah yang luar biasa. Ketika Longchen bertanya mengapa Evel Moon datang untuk menyerang dunia roh, dia menjawab bahwa pada saat itu, dinding spasial antara dunia roh dan dunia iblis asalnya telah menjadi sangat lemah. Jadi itu telah memilih untuk masuk. Awalnya, targetnya adalah benua surga bela diri. Tapi penghalang spasial antara dunia iblis-iblis dan benua surga bela diri terlalu kokoh, dan para ahli di levelnya tidak bisa melewatinya. Itulah mengapa tujuannya adalah untuk datang melalui dunia roh, menjadikannya sebagai benteng, sebelum menyerang benua surga bela diri. Namun, mereka bertemu dengan bencana. Begitu mereka masuk, Sovereign Yun Sang telah memimpin pasukan ahli untuk memusnahkan mereka. Saat itulah disegel. Menurut Evil Moon, mereka adalah gelombang penyerbu pertama di dunia roh. Saat itu, Dark Forest belum ada. Ketika Longchen bertanya tentang hutan gelap, dikatakan bahwa mereka berasal dari cabang dunia iblis-iblis. Mereka adalah setan pohon. Meskipun bisa dikatakan bahwa mereka berada di pihak yang sama, mereka sebenarnya tidak bersahabat satu sama lain. Bagaimana bisa Dark Forest mendominasi tempat ini sementara kamu dimusnahkan? Tanya Longchen. Apakah kamu bodoh? Apakah Anda pikir kami lebih lemah dari para idiot berotak kayu itu? Mereka memiliki keunggulan lengkap dibandingkan dengan kami. Saat kami menyerang, saluran spasial dibuka sebanyak mungkin, dan kami akhirnya langsung bertarung melawan Sovereign. Adapun ketika mereka menginvasi, benua surga bela diri berada dalam kekacauan, atau mereka tidak akan pernah berhasil mendominasi dunia roh seperti ini, Round Dragon Bone Evil Moon. Longchen menemukan bahwa selama dia mengajukan pertanyaan tentang kekuatan Evil Moon, itu akan segera menyerang balik, dengan mudah memberinya beberapa informasi baru. Lalu mengapa kamu ingin menginvasi Marsial Heaven Continent? Tanya Longchen. Inilah intinya. Siapa tahu, itu adalah perintah dari atasan. Kami hanya mengikuti perintah, kata Evil Moon dengan dingin. Perintah dari atasan. Apa artinya itu? Itu berarti apa artinya? Saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui lebih jauh. Melihat Longchen sekali lagi mulai melepaskan ikat pinggangnya, Evil Moon meraung, Aku tidak tahu. Jika Anda benar-benar ingin mempermalukan saya, maka saya lebih baik bunuh diri. Longchen, biarkan saja. Mungkin itu benar-benar tidak tahu, sarang cuyau setelah melihat Longchen memaksa senjata jahat yang begitu mengerikan kekeadaan seperti itu. Kamu salah paham. Aku hanya tidak mengikat-ikat pinggangku cukup kencang sebelum ini. Longchen tersenyum nakal, tapi cuyau jelas tidak mempercayainya. Dia memikirkannya sejenak sebelum bertanya, Evil Moon, kamu berani menantang Sovereign. Seseorang sepertimu memenuhi syarat untuk menjadi senjataku. Bantu saya, dan suatu hari saya akan mengembalikan kebebasan Anda. Omong kosong, itu tidak mungkin. Dengan kekuatanmu saat ini, aku bisa membunuhmu dengan mudah jika segel penguasa ini tidak menahanku. Anda pikir Anda cocok bagi saya untuk membantu Anda. Lelucon besar, jika kamu benar-benar mencoba untuk memaksaku, aku lebih baik mati, Cibir Evil Moon. Longchen terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa orang jahat ini akan setuju dan kemudian menggunakan aura jahatnya untuk menginfeksinya secara perlahan dan mencoba untuk menguasai dirinya. Tapi sebaliknya, itu langsung menolaknya, dan dengan keras kepala pada saat itu. Longchen juga tidak berani memaksakan sesuatu. Dia baru saja mencoba untuk menakut-nakuti sebelumnya. Bahkan jika itu tidak diserahkan, dia tidak akan benar-benar mengencingi itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakannya di masa depan? Dia tersenyum dengan tenang. Saat ini, kamu menolak karena aku terlalu lemah, benar. Lalu bagaimana jika aku menjadi seseorang yang setingkat dengan Sovereign? Evil Moon berhenti sejenak sebelum berkata, kita bisa mendiskusikannya setelah kamu mencapai level itu. Sebagai anggota ras naga jahat gelap, aku pasti tidak akan merendahkan kepalaku menjadi lemah. Itu akan menjadi penghinaan bagi ras naga. Apakah kamu benar-benar keturunan ras naga? Tapi tentu saja, naga jahat gelap adalah keturunan langsung dari naga sejati. Meskipun kami meninggalkan ras naga sejati, garis keturunan kami masih murni. Bahkan lebih murni dari darah rohku, tanya Longchen. Hef, jadi bagaimana jika darah roh memurni? Anda hanya manusia. Kekuatan darah roh Anda terbatas. Berapa banyak kemampuan surga wiras naga yang bisa kamu gunakan? Dengus Evil Moon dengan jijik. Namun, Longchen bisa mendengar kecemburuannya. Jelas, darah naganya adalah darah esensi paling murni dari naga sejati. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Evil Moon tampaknya telah menyadari apa yang dilakukan Longchen dan menolak untuk menjawabnya lagi. Longchen tidak dapat mengeruk informasi yang lebih berharga. Evil Moon, aku tidak akan mempersulitmu. Segel Anda ditempatkan oleh Sovereign Yun Sang. Dia telah memberikanmu kepadaku, dan terus terang, kamu seperti seorang Buddha. Namun, saya akan memperlakukan Anda dengan rasa hormat yang sesuai. Masalahnya adalah, rasa hormat harus saling menguntungkan. Jika Anda tidak mau, Anda tidak dapat membantu saya. Tetapi ketika saya menggunakan Anda, Anda tidak dapat menyebabkan masalah yang disengaja untuk saya. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat Anda sebagai senjata, karena saya tidak dapat menggunakannya, saya mungkin juga melemparkan Anda ke dalam kotoran. Saya, Longchen, tidak pernah mengatakan kata-kata kosong. Saya tidak akan memaksa Anda untuk membantu, tetapi jika Anda mencoba menjatuhkan saya pada saat kritis, Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda terjebak dalam kotoran, peringatan Longchen. Dragonborn Evil Moon ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika digunakan dengan baik, itu bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi jika itu menimbulkan masalah baginya di tengah perkelahian, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Jadi dia harus memperingatkannya. Baik, aku akan menerima ini, kata Evil Moon sebelum benar-benar diam. Longchen mengangguk dan menyimpannya. Itu sangat berat sehingga kecuali dia memasuki kondisi terkuatnya, tidak ada cara baginya untuk menggunakannya. Meskipun dia telah menerima janji ini dari Evil Moon, dia tetap harus berhati-hati. Siapa yang tahu apakah orang jahat ini akan menyebabkan lebih banyak masalah atau tidak. Chu Yao sebagian besar sudah pulih, jadi mereka berdua tidak tinggal. Mereka bergegas ke hutan kehidupan. Ketika Chu Yao melihat hutan kehidupan, dia langsung jatuh cinta padanya. Tempat ini seperti surga baginya. Prajurit Rasroh segera datang untuk menyambut mereka ketika mereka tiba. Longchen bertanya apa yang terjadi saat dia pergi. Mereka mengatakan kepadanya bahwa para prajurit Rasroh telah meninggalkan garis depan mereka dan semuanya telah mundur kembali ke hutan kehidupan. Sekarang perbatasan mereka dilapisi dengan makhluk roh mereka yang siap bertarung kapan saja. Meskipun beberapa ahli manusia telah mencoba menyelinap masuk, setelah dibantai tanpa ampun oleh makhluk roh, tidak ada lagi yang datang. Longchen menganggu, itu memandang Rasroh sebagai mangsa, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi mereka. Namun, akibatnya, penghasilan mereka tiba-tiba terhenti. Begitu banyak ahli telah memasuki dunia roh, tetapi sekarang permen mereka diambil setelah dicicipi. Mereka pasti tidak akan mundur begitu saja. Meskipun situasi saat ini terlihat tenang, itu adalah ketenangan sebelum badai. Longchen bisa mencium krisis yang turun. Keduanya menaiki binatang ajaib terbang yang membawa mereka jauh ke dalam hutan kehidupan. Chu Yao sama terkejutnya dengan keindahan hutan kehidupan seperti Longchen dan yang lainnya ketika mereka pertama kali melihatnya. Kupu-kupu mimpi terbang di sekelilingnya, tidak pergi untuk waktu yang lama. Chu Yao berkata bahwa makhluk roh ini menyukainya dan memintanya untuk tinggal selamanya. Ini adalah pertama kalinya Chu Yao merasakan rasa memiliki yang begitu kuat. Ketika binatang terbang membawa mereka ke pulau terapung, Chu Yao dimabukkan dengan pemandangan. Ini adalah keajaiban hidup. Ketika mereka mencapai pohon dewa kehidupan, Chu Yao tidak menunggu Longchen mengatakan apapun. Dia langsung bergegas dan berlutut di tanah, membentuk segel tangan aneh dengan tangannya sesuai dengan beberapa upacara kuno. Cahaya hangat turun dari langit, mendarat di tubuh Chu Yao. Kabut melayang di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti utusan surgawi dari dewa kehidupan. Saya tidak mengira umat manusia akan menghasilkan seorang kultifator dengan energi kehidupan yang begitu intim. Dia membentuk resonansi instan dengan pohon dewa kehidupan. Ratu roh muncul di samping Longchen, menatap kaget pada Chu Yao yang bermandikan cahaya surgawi. Chu Yao berada dalam kondisi yang aneh. Matanya terpejam, dan dia merentangkan tangannya, seolah merangkul seluruh dunia ini. Lampu hijau muncul di dahinya. Secara bertahap menjadi lebih jelas, mengungkapkan bahwa itu adalah tunas yang lembut. Tunas lunak berkecambah, menumbuhkan daun hijau yang lembut. Pertama satu, lalu dua, lalu tiga. Ketiga daun perlahan terbuka, berkilau. Rune padat menutupi mereka, dan Rune itu mulai terjalin, menunjukkan pemandangan mistis. Adegan itu berisi bentuk kehidupan tak terbatas yang berkembang. Daun menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan semua hal. Ini adalah life daun, puji ratu roh, terkejut. Ketiga daun berputar, membentuk siklus. Energi kehidupan mekar dari dahi Chu Yao. Saat ini, dia berada dalam hubungan yang aneh dengan pohon dewa kehidupan. Sepertinya dia berkomunikasi dengan semua kehidupan. Pada titik tertentu, Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya juga muncul di bawah pohon dewa kehidupan. Melihat sosok akrab yang tidak pernah mereka lihat selama bertahun-tahun, Mengki dan Tang Wan Er menutup mulut mereka, air mata mengalir di wajah mereka. 1438. Akhirnya, cahaya surgawi perlahan memudar, dan Chu Yao membuka kembali matanya. Tanda di dahinya juga memudar, namun sekarang bunga tiga kelopak muncul di matanya. Hanya sekali gambar bunga itu memudar, mata Chu Yao sekali lagi fokus. Melihat Mengki dan Tang Wan Er, dia memeluk mereka, suaranya tenggelam dalam air matanya. Setelah berpisah terakhir kali, sudah bertahun-tahun. Mereka semua telah mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan. Melihat satu sama lain sekarang, mereka memiliki seribu hal yang ingin mereka katakan, tetapi tidak dapat mengatakan sepatah katapun. Air mata mereka mengatakan segalanya. Mereka bertiga menangis, namun mereka juga tertawa. Di dunia yang kejam dan tanpa ampun ini, reuni yang aman adalah kemewahan yang langkah. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya tenang. Mereka berpegangan tangan dan mulai mengobrol, sepertinya mereka memiliki banyak hal untuk diceritakan satu sama lain. Kembalinya Chu Yao mengangkat seluruh atmosfer Dragon Blood Legion. Jika bukan karena situasi saat ini, mereka mungkin akan memulai perayaan besar. Juga tidak ada cara untuk makan daging di sini, karena kehidupan disakralkan di hutan kehidupan. Mereka tidak akan membunuh makhluk hidup apapun hanya untuk makanan. Selama beberapa hari terakhir, para pejuang ras roh telah mentraktir mereka buah dan air tawar, dan semua orang hanya bisa bertahan hidup dengan itu. Namun, buah dunia roh adalah harta yang tak ternilai di dunia luar. Mereka semua sangat lezat. Namun, pada akhirnya, mereka masihlah buah, dan bagi Dragon Blood Legion yang terbiasa menjejali wajah mereka dengan daging, semakin sulit untuk bertahan. Tentu saja, mereka semua memiliki ransum, tetapi mereka merasa makan daging di hutan kehidupan tidak sopan. Jadi meski menemani wanita cantik setiap hari, semakin sulit untuk bertahan. Bos, bukankah menurutmu kita harus mengadakan perayaan hari ini? Gu yang menggosok kepalanya dengan canggung. Gu yang terpaksa menanyakan ini. Semua orang sudah mengungkapkan perasaan mereka kepada Gu yang, dan menjadikannya suara mereka. Hanya dari ekspresi mereka, Long Chen tahu apa yang mereka inginkan. Ini benar-benar hari yang layak dirayakan. Tapi kami berada dalam situasi yang sangat padat sekarang, dan kami harus berhati-hati. Ini bukan waktu yang tepat untuk perayaan. Mendengar ini, semua prajurit Dragon Blood dipenuhi dengan kekecewaan. Tapi mereka tidak berani mengeluh. Jadi, situasi di luar sudah berkembang. Kita harus mempersiapkan diri untuk mempertahankan hutan kehidupan, sehingga semua orang bisa maju ke garis depan. Saya sudah menyiapkan pil obat untuk kalian semua. Alam mental Anda telah meningkat pesat, jadi Anda meningkatkan basis kultivasi dengan cepat tanpa khawatir. Long Chen melemparkan gu yang cincin spasial yang dikemas dengan pil obat. Alam mental prajurit Dragon Blood telah jauh melampaui alam kultivasi mereka sekarang. Mereka dapat meningkatkan basis kultivasi mereka tanpa khawatir. Para prajurit Dragon Blood senang mendengarnya, dan segera bergegas ke garis depan. Garis depan bukan bagian dari hutan kehidupan, dan mereka bisa makan daging dengan senang hati di sana. Guoran hendak pergi juga ketika Long Chen menangkapnya. Jangan terlalu bersemangat. Long Chen mengeluarkan seember kecil cairan pera. Guoran hampir berteriak saat melihatnya. Terlepas dari peringatan Long Chen, dia hampir mulai menari karena kegembiraan. Bagaimana kamu memiliki esensi mitril sebanyak ini? Bisakah kamu menggunakan esensi mitril segera? Tanya Long Chen. Lagi pula, baju besi dan senjata Guoran sudah dibuat. Tidak ada cara baginya untuk membuatnya kembali sepenuhnya saat ini. Pertempuran besar berada di ambang meletus. Tentu saja. Kembali ketika saya pertama kali menempa baju besi saya, saya meninggalkan cara untuk meningkatkannya. Saya meletakkan Rune ekspansi pada setiap bagian sehingga jika saya bisa mendapatkan mitril, yang harus saya lakukan hanyalah meneteskannya ke Rune, dan secara otomatis akan menyebarkannya ke seluruh item untuk meningkatkan fleksibilitasnya, kata Guoran dengan percaya diri. Guoran mungkin tidak dapat diandalkan dalam aspek lain, tetapi dalam hal menempa, dia sangat dapat dipercaya. Meskipun kristal api surgawi telah ditempa menjadi benda leluhur, tanpa esensi mitril, senjata leluhur itu semuanya mentah. Mereka memiliki kekerasan yang diperlukan, tetapi tidak memiliki fleksibilitas. Benturan yang kuat tidak akan meredam sama sekali dan akan menyebabkan barang-barang itu retak dan pecah. Tanpa bahan yang tepat, tidak mungkin menutupi defisit ini. Jadi Guoran, setelah mempertimbangkan masalah ini dari segala sudut, akhirnya memutuskan sebuah trik untuk memperbaikinya. Dia telah memasang Rune ekspansi pada setiap item ancestral yang dia buat. Itu adalah Rune misterius dari Ethereal Crafting Secret Record. Ini bisa disamakan dengan arteri seseorang. Itu membentuk jaringan di seluruh item dengan bukaan terbuka. Begitu dia menjatuhkan beberapa mitril di dalamnya dan mengaktifkan Rune, item tersebut akan secara otomatis menyerap mitril, meningkatkan fleksibilitasnya. Ini adalah teknik yang sepenuhnya rahasia yang tidak tersedia di seluruh dunia. Maka itu bagus. Saya kira Anda dapat menyimpan sendiri esensi mitril, bukan? Tanya Longchen. Tidak masalah. Meja tempa saya memiliki ruang sendiri untuk menyimpan material. Guoran langsung mengambil esensi mitril. Baiklah, lalu ini beberapa lagi. Tong demi tong esensi mitril muncul di depan Guoran. Tong besar ini hampir membuatnya pingsan karena sok. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia langsung mengambil semuanya, merasa seperti sedang bermimpi. Bekerja keras. Semakin cepat Anda menyelesaikan semua baju besi dan senjata, semakin baik. Ini berhubungan dengan kehidupan setiap orang, jadi jangan ceroboh, kata Longchen. Dia tahu bahwa baik Saguang Yan maupun Peng Wansheng tidak akan meninggalkan semuanya sebagaimana adanya. Setelah ditampar berkali-kali, mereka pasti akan datang untuk pembalasan. Selanjutnya, Evil Moon ada di tangannya. Mereka akan datang untuk mengambilnya kembali. Segalanya tenang sekarang, tetapi begitu mereka melancarkan serangan, itu pasti akan menjadi pukulan yang menggelegar. Yang terpenting, kekuatan Dark Forest benar-benar luar biasa. Hutan kehidupan pada dasarnya tidak dapat memblokir mereka. Jika dia ingin menyelesaikan krisis hutan kehidupan, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Guoran mengangguk dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia berpisah dengan anggota Dragonblood Legion lainnya. Berdasarkan ekspresi gembiranya, dia mungkin bahkan tidak tertarik makan daging sekarang. Dalam sekejap mata, para prajurit Dragonblood pergi dengan gagah berani, tampak seperti sedang berbaris untuk berperang. Kaisar Roh bahkan bertanya apakah Long Chen berencana melancarkan serangan. Long Chen tahu bahwa orang-orang ini hanya bertingkah seperti ini sehingga mereka bisa makan daging, jadi dia memberitahu Kaisar Roh bahwa ini masih belum waktunya untuk pertempuran, tetapi mereka harus bersiap untuk pertempuran. Ketika dia bertanya bagaimana kekuatan hutan kehidupan berkembang, Kaisar Roh memberitahunya bahwa Pohon Dewa Kehidupan telah menghasilkan 800 ribu General Roh dalam beberapa hari terakhir. Itu setara dengan 800 ribu ahli transformasi jiwa. Tapi General Roh ini bukanlah ahli transformasi jiwa biasa. Kekuatan tempur mereka berada di level peringkat 6 hingga peringkat 7 Celestial, yang membuatnya hampir setara dengan para ahli Lifestar biasa. Pada saat ini, Kaisar Roh melambaikan tongkatnya, dan cahaya surgawi bersinar. Masa prajurit ras roh muncul di depan Longchen. 800 ribu prajurit ini lahir sebagai hasil dari bantuan tanah dari ruang kekacauan utama Longchen. Mereka segera berlutut di tanah, bersujud ke Longchen. Tidak perlu untuk ini, Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Dia tidak pernah bersujud kepada orang lain, dan dia juga tidak ingin ada orang yang bersujud kepadanya. Dia tidak suka etiket. Ini adalah cara mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tanpa Anda, mereka tidak akan ada. Terimalah terima kasih mereka, kata Kaisar Roh. Longchen tidak punya jalan lain, dan hanya bisa bertahan saat mereka melanjutkan etiket ini. Setelah bersujud, Kaisar Roh memerintahkan mereka pergi. Roh mereka baru lahir jadi mereka tidak bisa berkomunikasi denganmu. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mengekspresikan diri mereka sendiri, kata Kaisar Roh. Longchen menganggu, detail seperti ini bukanlah masalah besar. Pada saat ini, Chu Yao, Mengki, dan Tang Wan R sekarang kembali. Sepertinya mereka akhirnya tenang. Spirit Emperor, ada sesuatu yang penting yang aku butuh bantuanmu. Saya memiliki seorang penatua yang kehilangan sebagian besar umur panjangnya, menyebabkan dia kehilangan kecantikannya. Apakah Anda memiliki metode untuk mengisi kembali apa yang hilang darinya? Melihat Chu Yao, Longchen langsung memikirkan masalah ini. Jantung Chu Yao mulai berdebar kencang. Apakah dia dari ras manusia? Tanya Kaisar Roh. Ya, basis kultivasinya adalah, Longchen menatap Chu Yao. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar Lifestar. Jika bukan karena saya, tuan saya mungkin sudah mencoba menerobos alam Netterpasej, kata Chu Yao. Ini sederhana. Energi kehidupan umat manusia sangat terbatas, dan menebusnya tidaklah sulit. Tidak perlu mengganggu pohon dewa kehidupan untuk ini. Saya dapat membantu Anda sendiri, kata Kaisar Roh. Tongkatnya mulai bersinar, dan sebuah tunas kecil tumbuh dari kepalanya. Tunas kecil bersinar, dan energi suci dan murni berkumpul di dalamnya. Cahayanya terasa seperti bisa membersihkan jiwa seseorang. Tiga tetes jatuh dari pucuk lunak dan masuk ke dalam botol kayu. Kaisar Roh menyerahkan botol itu kepada Chu Yao. Dia tahu bahwa Longchen menanyakan ini untuk Chu Yao. Satu tetes saja sudah cukup untuk menambah umur panjangnya. Anda dapat menyimpan dua tetes lainnya, kata Kaisar Roh. Terima kasih banyak, Spirit Emperor. Chu Yao dengan hati-hati menerima botol itu. Memikirkan bagaimana umur panjang dan kecantikan tuannya yang hilang dapat dipulihkan. Dia sangat emosional. Bahkan tangannya gemetar. Dengan masalah Chu Yao terselesaikan, Longchen berkata, Kaisar Roh, pertempuran akan segera dimulai. Bagaimana kekuatan total hutan kehidupan dibandingkan dengan hutan gelap? Bisakah Anda memberi saya ringkasan lengkap? 1439 Ketika Longchen mengemukakan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, Kaisar Roh dengan sedih menggelengkan kepalanya. Meskipun hutan kehidupan sekarang memiliki 800 ribu jenderal roh baru, kekuatan kita yang sebenarnya mungkin masih kurang dari sepersepuluh dari hutan kegelapan. Karena lorong hutan gelap didirikan di benua surga Beladiri, mereka berhasil menyerap udara kematian dan kebencian yang ada di sana karena pertempuran terus-menerus. Itu adalah makanan terbaik untuk Dark Forest. Hutan pemakan surga yang ada tidak lebih dari puncak gunung es. The Heaven Devouring Forest terus-menerus menyalurkan udara kebencian Marsial Heaven Continent ke saluran mereka sebagai umpan untuk Dark Forest. Singkatnya, mereka hanyalah beberapa pekerja untuk mereka. Inilah mengapa saya tidak ingin Anda berpartisipasi dalam pertempuran ini ketika Anda pertama kali tiba. Salah satu alasannya adalah karena saya tidak ingin melibatkan Anda, tetapi alasan lainnya adalah karena ini hanyalah pertarungan tanpa harapan. Kaisar Roh menghela nafas tak berdaya, menatap pohon kehidupan dewa yang besar dengan sedih. Chu Yao, Mengki, dan Tang Wan R semuanya terkejut. Mereka tidak mengira Kaisar Roh memiliki pandangan pesimis tentang peluang mereka. Untungnya yang lain semuanya telah pergi, atau moral semua orang mungkin akan menerima pukulan yang menyedihkan. Dewa kehidupan memberi tahu saya bahwa Anda adalah bintang keberuntungan yang datang untuk menyelamatkan kami. Tapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saya benar-benar tidak tahu cara yang lebih baik untuk menjelaskannya. Kaisar Roh tidak dapat memahami apa yang dipikirkan manusia. Tapi melihat ekspresi mereka, dia tahu dia telah mengatakan sesuatu yang salah kepada mereka. Spirit Emperor, saya hanya ingin mengetahui kekuatan total kita, apa kekuatan dan kelemahan kita, dan hal lain yang perlu diperhatikan. Serahkan saja sisanya padaku, kata Longchen. Tidak perlu baginya untuk memikirkan cara yang lebih baik untuk mengatakan ini. Bentuk kehidupan hutan kehidupan tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Kaisar Roh menganggup dan mulai menjelaskan situasinya, dengan mereka berempat mendengarkan dengan penuh perhatian. Hutan kehidupan tidak pandai bertarung. Satu-satunya yang mampu melawan musuh adalah prajurit ras roh dan binatang roh. Pohon-pohon besar di hutan kehidupan tidak bisa melawan. Mereka tidak dapat berpartisipasi di garis depan. Mereka adalah keberadaan kehidupan yang murni. Kematian dan kebencian adalah racun bagi mereka. Inilah mengapa Yao Ling, dewa hutan yang ditemui Longchen saat itu, harus bergantung pada penduduk desa yang lemah untuk membawa dagingnya meskipun dia sendiri memiliki kekuatan besar. Longchen sama sekali tidak terkejut dengan ini. Dia sudah lama mengetahui kelemahan terbesar hutan kehidupan. Tapi roh pohon masih bisa membantu mereka dalam pertempuran. Mereka dapat menjalin hubungan dengan para pejuang, berbagi energi kehidupan mereka. Selama mereka berada di dalam dunia roh, energi kehidupan mereka dapat dibagi dengan para prajurit Dragonblood. Selama para prajurit Dragonblood tidak mati seketika, semua luka bisa disembuhkan dengan cepat. Kemampuan semacam itu sendiri sangat menentang surga. Setelah penjelasan umum tentang kekuatan total hutan kehidupan, Kaisar Roh memberi Longchen daun hijau. Itu menyatu ke tangannya, dan gambar itu muncul di telapak tangannya. Kaisar Roh berkata bahwa ini adalah daun yang terhubung langsung dengan pohon dewa kehidupan. Melalui itu, Longchen dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim perintah ke pohon dewa kehidupan, dan pohon dewa kehidupan akan mengirimkan perintahnya ke semua makhluk hutan kehidupan. Itu adalah cara paling efektif untuk memerintah mereka. Longchen mengangguk dan menghibur Kaisar Roh, berjanji bahwa selama dia ada di sini, hutan kehidupan akan baik-baik saja. Dia pergi bersama Cuyao, Mengki, dan Tang Wan Er. Tapi mereka tidak meninggalkan hutan kehidupan. Sebaliknya, mereka pergi ke Pulau Terapung. Salah satu pulau terapung memiliki air terjun yang menghujani dengan indah di bawah sinar matahari. Mereka berempat duduk di atas daun pohon raksasa dan menikmati pemandangan. Yang paling mabuk pastilah Longchen. Setelah begitu banyak usaha, dia berhasil dengan berani bersandar pada ketiga wanita cantik itu. Awalnya, mereka bertiga agak gelisah seperti ini, dan Tang Wan Er mencubit Longchen beberapa kali. Tapi Longchen akhirnya berhasil membuat mereka berempat rileks. Tempat ini sangat indah. Aku benar-benar berharap kita bisa tinggal di sini selamanya, kata Tang Wan Er sambil melemparkan anggur kristal ke mulut Longchen. Longchen sedang berbaring di kaki Cuyao, memegang tangan Meng Ki, dan mengunyah anggur yang diberikan Tang Wan Er padanya. Berkat semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan dia tukarkan dengan apapun. Hem, Longchen menutup matanya dan menikmati berkah ini, hanya mendengus setuju. Tapi hutan kegelapan ingin menghancurkan keindahan ini. Mereka sudah menghancurkan begitu banyak, desah Cuyao. Ketika dia berpikir tentang bagaimana hutan kehidupan akan diganti dengan hutan gelap, dia sangat marah. Jangan khawatir, Longchen pasti punya rencana, atau dia tidak akan membuat janji seperti itu. Benar, Longchen. Meng Ki tersenyum. Hem, kata Longchen dengan samar sambil terus berbaring di sana. Longchen, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk menangani hutan gelap? Tanya Tang Wan Er, sekali lagi memasukkan anggur ke dalam mulutnya. Hem, rencana seperti apa? Bisakah Anda memberitahu kami? Tanya Tang Wan Er. Hem, ketiga wanita itu saling tersenyum. Longchen biasanya suka menyimpan rencana pertempurannya untuk dirinya sendiri, jadi mendengar bahwa dia setuju untuk memberitahu mereka. Mereka senang. Bisakah kamu memberitahu kami? Setelah menunggu lama, Tang Wan Er menjadi tidak sabar. Hem, sekarang Longchen terdengar seperti baru saja berbicara dalam tidurnya. Meng Ki dan Tang Wan Er terdiam menatap Tang Wan Er. Tang Wan Er baru saja akan mencubit Longchen ketika dia tiba-tiba berpikir. Menekan amarahnya, dia sekali lagi memberi Longchen anggur kristal. Dengan nyaman, dia juga memasukkan benda kristal seukuran anggur ke dalam mulutnya juga. Chu Yao dan Meng Ki menatapnya dengan kaget. Tang Wan Er hanya memberi isyarat agar mereka diam, senyum jahat di wajahnya. Retakan. Anggur, kedua mengeluarkan suara berderak keras. Longchen terangkat, memuntahkan apa yang ada di mulutnya. Brengsek, apa kamu mencoba membunuhku? Kamu memberiku batu roh, mengamuk Longchen ketika dia melihat pecahan itu. Meng Ki, Chu Yao dan Tang Wan Er semuanya tertawa. Tang Wan Er mengejek tanpa perasaan. Longchen, gigimu sangat kuat. Anda bahkan berhasil menghancurkan batu roh. Saya mengagumi Anda. Bukan hanya lidahku yang kuat. Ada juga lidahku. Gerakan ini disebut tangan cakar naga. Tangan Longchen meraih dada Tang Wan Er, membuatnya menangis. Meng Ki dan Chu Yao segera datang untuk membantu, dan mereka berempat mulai berguling-guling. Mereka berempat saling mengejar bolak-balik melintasi daun, memenuhi hutan dengan tawa mereka. Setelah saling berkejaran melintasi ratusan pulau terapung, akhirnya mereka kembali tenang. Meng Ki dengan serius berkata, Longchen, apa peluang kita dalam pertempuran yang akan datang? Senyum Chu Yao dan Tang Wan Er juga menghilang, digantikan oleh ekspresi muram. Mereka menghadapi hutan gelap dan para ahli benua surga bela diri. Tentu saja mereka khawatir. Apakah kamu menginginkan kebenaran? Longchen menghela nafas. Tentu saja, kata Tang Wan Er. Maka kenyataannya adalah aku bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk mengalahkan hutan gelap. Apa yang kamu katakan? Tang Wan Er berteriak. Longchen tersenyum nakal. Tapi meskipun aku tidak percaya diri untuk mengalahkan mereka, aku pasti tidak akan kalah. Apa artinya? Tanya Tang Wan Er. Longchen mengatakan bahwa dalam pertempuran yang akan datang, kita hanya akan dapat mempertahankan keadaan saat ini. Tidak ada pihak yang akan keluar dengan banyak kemenangan, kata Ming Ki, menatap Longchen. Benar. Hutan gelap terlalu kuat, menambahkan jalur korup, ras kuno, dan pakar aliansi keluarga kuno, kekuatan kita terlalu rendah. Namun, saya memiliki kartu truf saya sendiri. Selama kita bisa bertarung secara merata melawan para ahli benua surga bela diri, itu akan menjadi kemenangan bagi kita. Jadi saat ini, saya hanya berdoa agar mereka meluncurkan serangan mereka selambat mungkin. Dengan berlalunya hari, kami dan hutan kehidupan semakin kuat. Pohon Dewa Kehidupan melahirkan puluhan ribu jenderal roh setiap hari, dan alam mental prajurit Dragon Blood telah meningkat dalam jumlah besar berkat restu pohon dewa kehidupan. Mereka dapat mengkonsumsi pil obat untuk meningkatkan basis kultivasi mereka tanpa khawatir. Guoran juga sibuk meningkatkan kekuatan armor dan senjata mereka. Jadi saat pertempuran tiba, semakin menguntungkan bagi kita. Longchen, kita harus bekerja keras. Ras roh adalah ras yang baik. Mereka seharusnya tidak dihancurkan dari dunia ini, kata Chuyao, dengan Mengki dan Tang Wan Er mengangguk. Mereka semua jatuh cinta dengan hutan kehidupan. Jangan khawatir, hutan kehidupan pernah memberiku bantuannya. Kami akan membalas buni ini, bahkan jika saya harus mengorbankan hidup saya ini. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Aku tahu kamu akan bisa melakukan ini. Mempertimbangkan betapa jahatnya dirimu, itu wajar saja, tawa Tang Wan Er memegangi leher Longchen dengan erat. Jika kamu menyingkirkan kalimat terakhir itu, itu akan lebih sempurna. Longchen memelototi Tang Wan Er. Mengki dan Chuyao menertawakan ekspresi itu. Rasanya selama Longchen hadir, dia akan mampu menangani masalah apapun. Mereka berempat tidak berkultivasi. Mereka dengan tenang menikmati keindahan hutan kehidupan selama beberapa hari ini. Mereka menikmati momen relaksasi yang langka ini. Di hari keempat, berita datang dari garis depan. Hutan gelap bergerak keluar. Masa ahli perlahan mendekati hutan kehidupan. Yang mengejutkan, seluruh Dark Forest telah dikerahkan kali ini. Kumpulan setan pohon yang tak ada habisnya datang menuju hutan kehidupan. Pertempuran besar sudah dekat. 1.440. Udara hitam melonjak keluar, mengubah langit menjadi gelap. Udara ini dipenuhi dengan pembantaian dan kesuraman. Apakah ini firasat dari pertempuran yang mengguncang dunia? Gu yang memandangi awan hitam. Seluruh dunia telah menjadi redup sekarang, dan suaranya tenang. Adegan semacam ini secara alami terasa tidak menyenangkan. Udara sangat berbau kematian, dan itu menindas. Legion Dragon Blood telah berkumpul sepenuhnya sekarang, berdiri di depan hutan kehidupan. Ini adalah garis pertahanan terakhir sebelum hutan kehidupan. Semua garis pertahanan lainnya telah ditinggalkan karena perintah Longchen. Garis pertahanan terakhir ini seperti gerbang ke hutan kehidupan. Setelah dihancurkan, musuh mereka akan bisa masuk. Meski berada dalam kelompok yang begitu besar, suasana kematian ini masih sulit untuk ditanggung. Firasat apa? Ini adalah energi gelap yang dilepaskan oleh hutan gelap. Kegelapan itu adalah sekumpulan rune kecil yang memungkinkan mereka melepaskan serangan dengan lebih efektif. Energi gelap itu seperti air, sedangkan mereka adalah ikan. Tanpa air, kekuatan tempur mereka akan turun drastis. Apakah Anda lupa bahwa seluruh hutan gelap diselimuti udara semacam itu terus-menerus? Gu Yang, saya bingung, bagaimana mungkin seseorang dengan kepala yang cerdas seperti Anda tidak dapat memahami sesuatu yang begitu sederhana? Longchen menatap Gu Yang. Kepala botak yang memantulkan sinar matahari dan bulan itu benar-benar terang. Hahaha, Gu Oran, Liki, Song Min Yuan, dan yang lainnya semuanya tertawa. Tawa para prajurit Dragon Blood membuat seluruh wajah Gu Yang memerah. Bos, kaulah yang memiliki kepala lebih cerah, kata Gu Yang. Tidak, aku lebih suka rambutku yang panjang dan tergerai. Di Legion Dragon Blood, kaulah yang memiliki kepala paling cemerlang. Memilikimu saja sudah cukup, canda Longchen. Mengikuti lelucon Longchen, tekanan yang dirasakan semua orang berkurang. Mereka sekarang merasa seperti baru saja menakut-nakuti diri mereka sendiri. Ketika mereka pertama kali memasuki dunia roh dan jatuh ke dalam hutan kegelapan, mereka tidak merasakan bahwa udara hutan kegelapan begitu kuat. Ini adalah pengaruh hutan kehidupan. Itu mengecilkan nyali anda. Longchen dengan sungguh-sungguh memandang semua orang, dengan serius berkata, Saat ini, perbedaan antara Prajurit Dragon Blood dan Prajurit Dragon Mark telah menjadi tidak signifikan. Paling tidak, kekuatanmu hampir sama. Tapi para Prajurit Dragon Mark kurang percaya diri dan keberanian dalam jiwa mereka. Itulah satu-satunya area di mana anda kurang dibandingkan dengan para Prajurit Dragon Blood. Itu muncul dengan sendirinya selama kesengsaraan terakhirmu, dan sekarang itu muncul dengan sendirinya di hadapan Dark Forest. Para Prajurit Dragon Blood masih bisa tetap tenang, tapi aku bisa melihat para Prajurit Dragon Mark masih merasakan banyak tekanan. Bos, kami akan bekerja lebih keras untuk menahan keinginan kami, janji seorang Prajurit Dragon Mark. Longchen melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya. Bukannya keinginanmu tidak cukup kuat. Perbedaan terbesar adalah bahwa anda dilahirkan dalam keluarga yang terlalu baik. Ketinggian tempat anda dilahirkan berbeda. Para Prajurit Dragon Blood mengikutiku dari Wasteland Timur, menghadapi jebakan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kami membantai jalan keluar dari batasan itu, memaksa kami mencapai ketinggian kami saat ini. Kami membayar banyak, tetapi kami juga mendapat banyak. Adapun Prajurit Dragon Mark, anda juga telah melalui banyak pertempuran, semuanya sengit dan intens. Anda sudah lama meredam keinginan anda ke tingkat yang cukup baik, hanya saja kamu masih belum mengerti arti pertempuran. Mengapa kita bertengkar? Berjuang bukan untuk membunuh, itu untuk melindungi. Berjuang bukan untuk membangun ketenaran, tetapi untuk keyakinan pribadi anda. Hanya sekali anda memahami keyakinan anda, anda dapat menjadi tidak takut menghadapi kematian. Alasan ketakutanmu muncul hari ini adalah karena efek hutan kehidupan. Hutan kehidupan, apa artinya itu? Tanya Guo Ran. Yang lain juga tidak mengerti dan menatap Longchen untuk jawabannya. Longchen dengan sungguh-sungguh berkata, kamu telah dipengaruhi oleh kepercayaan hutan kehidupan. Mereka adalah sekelompok makhluk hidup yang baik hati, dan mereka merasa hormat dan berterima kasih terhadap semua kehidupan. Mereka tidak menyimpan dendam, dan mereka tidak merasa benci. Ketika ras manusia kita menghianati mereka, apakah mereka mengeluh? Meski dihianati oleh umat manusia, mereka tetap menerima dan mempercayai kita. Ini adalah reaksi neluriah mereka. Mereka berhati murni dan baik. Mereka mencintai kehidupan, mereka menghormati kehidupan, dan mereka menjadikan hidup sebagai keyakinan mereka. Ketika Anda menerima berkah pohon dewa kehidupan, Anda terpengaruh oleh keyakinan itu. Anda juga mulai menghargai kehidupan, dan haus akan kehidupan. Keyakinan semacam ini adalah dao mereka, tapi itu bukan dao Dragon Blood Legion. Dao kita adalah senjata di tangan kita. Makhluk hutan kehidupan itu baik, tetapi kebaikan itu hanya bisa diberikan kepada orang baik. Jika diberikan kepada kejahatan yang buruk, mereka akan memanfaatkannya dan menghancurkannya. Misalnya, hutan kehidupan dihianati oleh umat manusia, dan sekarang mereka telah jatuh ke dalam kesulitan mereka saat ini. Apakah itu adil? Tidak. Semua orang merauh. Memikirkan pengkhianatan umat manusia, mereka merasa geram. Mereka merasa ini adalah aib bagi seluruh umat manusia. Kita tidak perlu merasa bersalah. Itu tidak dilakukan oleh kami, dan hutan kehidupan tidak pernah menyalahkan kami untuk itu. Tapi lihat benua surga bela diri secara keseluruhan. Berapa banyak orang baik yang benar-benar ada. Jika Anda mengeluarkan hati yang baik, yang akan Anda dapatkan sebagai balasannya adalah pengkhianatan dan pisau daging. Jadi Anda harus memiliki hati yang baik, tetapi Anda tidak bisa memberikannya kepada sembarang orang. Mencintai hidup tidaklah salah. Bersyukur atas hidup tidaklah salah. Tapi kita harus tahu kepada siapa kita harus berterima kasih. Menghormati hidup tidak salah. Kepada orang-orang yang melindungi kita, yang menganugerahkan hidup kita, kita secara alami harus merasa bersyukur dan hormat. Tapi selain orang tua kita dan para tetua itu, tidak ada orang lain yang patut kita syukuri. Jika kita ingin melindungi keluarga kita di dunia yang penuh darah dan kacau ini, maka kita harus menunjukkan taring kita. Di hadapan orang-orang jahat itu, kita harus menggunakan pisau daging kita tanpa ragu-ragu. Hutan kehidupan memberi kami bantuannya, dan hari ini, bahkan jika kami harus berjuang sampai akhir, kami harus menggunakan darah panas dan hidup kami untuk membuktikan keyakinan dan sumpah kami. Mengapa kita harus takut? Ingat, yang kita kembangkan bukanlah life dao. Kami mengembangkan killing dao. Dunia kita penuh dengan kekacauan, dan tidak ada cara bagi kita untuk mendiskusikan berbagai hal secara wajar. Ketika keyakinan berbenturan, satu-satunya hal yang dapat melindungi kita adalah pisau jagal kita sendiri. Kata-kata Long Chen bergema di benak mereka. Sepertinya mereka tercerahkan. Sebelum datang ke sini, mereka adalah pejuang tak tertandingi yang mendominasi medan perang apapun yang mereka lawan. Mereka sudah lama tumbuh acuh tak acuh sampai mati. Tapi setelah menerima berkah dari Life Gut 3, mereka benar-benar terpengaruh olehnya. Keinginan untuk bertarung telah berkurang, sementara rasa hormat mereka terhadap kehidupan tumbuh. Namun, kata-kata Long Chen membawa mereka semua kembali ke keadaan semula. Di benua surga bela diri, hanya yang kuat yang bisa hidup dengan bermartabat. Hanya yang kuat yang bisa melindungi mereka yang dekat dengan mereka. Mereka telah memahami prinsip itu sebelumnya. Tetapi setelah dipengaruhi oleh pohon dewa kehidupan, prinsip ini menjadi kacau. Sekarang dengan pengingat Long Chen, mereka malu. Ingat, tidak ada orang yang tidak bersalah di medan perang. Siapapun yang mengangkat pisau tukang dagingnya sendiri kepada Anda adalah seseorang yang harus Anda bunuh. Mungkin orang-orang itu tidak bersalah dan tidak tahu kisah sebenarnya di balik layar, mungkin mereka ditipu dan dimanfaatkan, tapi itu bukan alasan. Selama seseorang berani mengangkat pedangnya ke arah kita, apapun alasannya, mereka harus dibunuh tanpa ampun. Seseorang harus membayar harga atas kesalahan dan kebodohannya sendiri, karena kebodohannya hanya akan membuat kita menderita tanpa akhir. Begitu pertempuran dimulai, jangan pedulikan dari ras mana mereka berasal. Mereka hanya memiliki satu identitas. Mereka semua adalah musuh. Izinkan saya mengulanginya lagi, selama mereka adalah musuh kita, mereka harus dibunuh dengan kekuatan penuh kita. Kami pasti tidak bisa memiliki belas kasihan, mengerti. Panggil Long Chen. Dipahami. Semua orang menjawab bersama. Mereka tahu bahwa Long Chen sedang merencanakan pembantaian yang nyata. Saat ini, ras kuno, jalur rusak, dan pakar aliansi keluarga kuno hadir. Jalan yang rusak adalah musuh bebuyutan dari jalan yang benar, jadi tidak perlu khawatir tentang para prajurit Dragon Blood yang berbelas kasih kepada mereka. Namun, mereka mungkin memiliki beberapa keraguan ketika datang ke ras kuno dan aliansi keluarga kuno. Lagi pula, hubungan di antara mereka belum mencapai titik, entah kamu mati atau aku mati. Ini membuat mereka sedikit berbeda dari jalur korup. Jika Dragon Blood Legion benar-benar membantai mereka, kedua kekuatan itu pasti akan menjadi musuh dari Sekte Suantian Dao. Tidak mungkin Sekte Suantian Dao akan mampu menahan serangan dari kedua kekuatan itu. Long Chen memperingatkan semua orang karena dia khawatir tentang keraguan itu. Di medan perang, orang yang Anda hadapi adalah musuh. Dan musuh harus dibunuh tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia memberi tahu mereka bahwa jika mereka tidak dapat mengeraskan hati mereka dan membunuh musuh mereka, maka prajurit ras spirit yang baik hati di belakang mereka akan dibantai. Prajurit ras roh sangat kuat, tetapi mereka tidak menempuh jalur pembantaian. Kekuatan membunuh mereka terbatas. Itu sebabnya Long Chen tidak menaruh harapan terlalu tinggi pada mereka. Dia menempatkan beban terbesar pada Dragon Blood Legion. Mereka adalah prajurit yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dengan pengingatnya, mereka semua kembali ke kondisi pertempuran mereka. Langit semakin gelap dan semakin gelap. Dunia terasa seperti benar-benar hitam. Tapi aura brutal itu tidak lagi bisa mempengaruhi mereka. Bos Guyan, tolong nyalakan kepalamu untuk menunjukkan jalan kita dalam kegelapan. Canda seorang prajurit Dragon Blood. Prajurit Dragon Blood Legion semuanya adalah saudara yang baik, dan mereka semua bercanda satu sama lain. Itu sangat hidup, dan mereka tidak memperlakukan satu sama lain sebagai atasan dan bawahan. Long Chen dipanggil bos, dan sekarang kapten lainnya dipanggil bos juga. Namun, mereka selalu menambahkan nama mereka juga untuk membedakannya. Misalnya bos Guyang, bos Guoran. Hanya anggota kelas kapten yang memenuhi syarat untuk disebut bos. Itu termasuk Guyang, Guoran, Liki, dan Song Minyuan. Boom. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Aura yang kuat mulai muncul di kejauhan, perlahan mendekat. Mereka akhirnya datang. Long Chen menyipitkan matanya, menatap ke kejauhan.